Laras merupakan salah satu bagian vital dari senjata api, memiliki fungsi sebagai acuan ke arah mana proyektil akan ditembakkan dan juga sebagai pengarah tekanan tinggi gas yang disebabkan oleh pembakaran propelan atau serbuk mesiu di belakang proyektil untuk diluncurkan ke ujung laras dengan kecepatan tinggi. Ketika peluru ditembakkan tanpa laras, peluru akan meledak tak terarah seperti cuplikan video dari Toffloader Mouse. Youtuber ini melakukan eksperimen ledakan peluru shotgun dan peluru kaliber 50 jika diledakkan tidak di dalam laras. Saya sertakan link videonya di deskripsi apabila anda berminat untuk menonton video itu lebih lanjut. Laras senjata api ditemukan oleh bangsa China pada awal penggunaan serbuk mesiu sebagai senjata militernya. Pada awalnya, laras ini berasal dari bambu yang kemudian diberi pegangan kayu pada fire lens atau tomba api China. Pada perkembangannya, bangsa China juga yang mempelopori pembuatan meriam logam dengan cara melebur biji besi dan mencetaknya dengan bentuk tapung panjang. Selama 6 abad, dari abad 12 sampai abad ke-18, mulai dari meriam tangan sampai pada masket, peradaban manusia masih menggunakan laras tanpa ulir sebagai persenjataan utamanya. Pada saat itu, masih sangat susah untuk pembuatan masket yang presisi, ditambah dibutuhkannya kecepatan pengisian dari ujung laras berakibat pada peluru yang digunakan menjadi tidak fit atau longgar terhadap larasnya. Konsekuensinya, lajur tembak peluru menjadi tidak bisa diprediksi. Hal ini mulai diperbaiki ketika kebutuhan akan akurasi menjadi sangat penting, contohnya ketika senapan mulai dipakai untuk meneguru dengan membesarkan peluru hingga cukup sempit dengan larasnya. Akurasi menjadi meningkat, namun masih tidak bisa diandalkan dalam ketepatan tembakan jarak jauh. Pada akhir abad ke-15, laras ulir pertama kali ditemukan. Kemudian pada abad ke-16, August Cotter menyempurnakan teknologi laras ulir. Walaupun pada abad ke-16 teknologi laras ulir sudah ada, namun penggunaan masalnya baru diimplementasikan pada abad ke-19. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, laras tanpa ulir memiliki banyak kekurangan dari masalah akurasi maupun jarak tembak. Hal ini dikarenakan adanya magnus efek yang mempengaruhi lintasan peluru maupun kecepatan peluru. Pada video sebelumnya, telah kita bahas tentang peluru masket maupun flintlock yang berupa peluru timah bundar. Peluru bundar ini terpengaruh oleh magnus efek saat terbang di udara. Magnus efek berasal dari nama penemunya yaitu Heinrich Gustav Magnus, seorang fisikawan Jerman. Magnus efek ini merupakan hukum fisika di mana sebuah benda bulat yang meluncur di udara terkena hambatan udara pada salah satu sisinya, yang kemudian membuat jalur lintasan benda tersebut menjadi berubah ke arah sisi bola yang memiliki sedikit hambatan udara. Pada video ini, kamu bisa melihat bagaimana pula masket tidak jatuh secara vertikal namun berubah arahnya. Arah lintasan bola berubah secara acak mengikuti hambatan udara di sisi keliling bola. Hal ini juga berpengaruh dalam tembakan masket dalam jarak jauh di mana laju peluru dibelokkan oleh udara. Laju ini dibelokkan secara acak hingga mempersulit pelembak untuk menjatuhkan sasaran jarak jauh. Berbeda halnya dengan laras ulir, laras ulir memiliki beberapa uliran untuk memutar proyektil ketika meluncur di dalam laras. Jumlah uliran dalam laras memiliki rasio putaran 1 banding X di mana X adalah jarak yang dilewati oleh proyektil untuk berputar 1 kali rotasi. Kombinasi panjang, berat, dan bentuk proyektil mempengaruhi rasio putaran yang diperlukan untuk menstabilkan putaran. Putaran proyektil inilah yang membedakan antara laras berulir dan laras tidak berulir. Pada laras tidak berulir, proyektil yang keluar dari laras terkena magnus efek dan memiliki hambatan udara sehingga kecepatan proyektil menurun. Bentuk peluru bundar dipilih karena peluru berbentuk aerodinamis seperti bentuk kerucut atau mengkubah yang ditembakkan dari laras tanpa alur akan oleng karena tidak memiliki momentum yang cukup ketika menghadapi hambatan udara. Pada laras berulir, peluru yang berputar mengikuti uliran akan berputar pada sumbunya. Perputaran ini berfungsi layaknya gyroskop yang menstabilkan proyektil dalam mempertahankan angular momentumnya. Hal ini menghasilkan stabilnya aerodinamis dan meningkatkan akurasi dari proyektil tersebut. Kecepatan peluru tersebut juga akan lebih stabil dan dengan bentuk aerodinamis dari proyektil tersebut menyebabkan sedikitnya hambatan udara terhadap proyektil. Daya rusak pada laras berulir dan laras tidak berulir juga tergantung pada proyektil yang ditembakkan. Pada laras tidak berulir, pada zaman dahulu ketika era musket dan flimlock, proyektil yang ditembakkan berbentuk kotak atau bundar besar. Peluru timah bundar itu lunak, dan ketika mengenai sasaran akan berubah bentuk dan mentransferkan energi kinetik yang sangat besar pada sasaran. Contoh apabila terkena tubuh manusia, peluru ini akan cenderung bersarang di dalam tubuh. Pada peluru, laras berulir, proyektil yang biasa digunakan ada banyak macamnya, semisal kita ambil dua contoh yaitu hollow point dan full metal jacket. Pada peluru hollow point, ketika terkena sasaran, peluru ini akan mekar seperti bunga dan memiliki kemungkinan besar untuk bersarang di dalam tubuh. Hal ini yang akan mentransfer energi kinetik yang besar pada sasaran, berbeda halnya dengan peluru FMC atau full metal jacket yang akan cenderung mempertahankan bentuk ketika bertemu dengan sasaran lunak. Peluru ini kemungkinan besar akan menembus sasaran dan sedikit memberikan energi kinetik pada sasaran. Uliran pada laras pun akan mempengaruhi daya rusak proyektil pada sasaran. Dengan rotasi yang sangat cepat ini, proyektil memiliki daya penetrasi tambahan. Jadi laras berulir memiliki kemampuan penetrasi yang lebih baik daripada laras tak berulir, karena rotasi dari peluru memberikan daya penetrasi yang lebih. Walaupun laras berulir sudah menjadi bagian utama dari senjata api modern, namun beberapa senjata masih menggunakan laras tidak berulir seperti contoh shotgun dan cannon tank modern. Shotgun dan cannon tank modern memiliki dua varian laras tergantung dari kebutuhannya. Kami akan bahas hal ini dalam video terpisah. Kami akan terus berusaha untuk membahas secara kemiliteran dunia. Oleh karena itu, jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.